Kita ketahui bahwa Laylatul Qadar terjadi di 10 hari terakhir Ramadan Dan banyak yang memahami pula bahwa Laylatul Qadar lebih mungkin terjadi pada malam ganjil Dari sini banyak yang bersungguh-sungguh melakukan ibadah hanya pada malam-malam ganjil saja Padahal seperti ini tidaklah tepat Karena malam genap pun bisa terjadi Laylatul Qadar Malam ganjil bisa dihitung dari awal bulan Sehingga malam yang dicari adalah malam ke 21, 23, 25, 27, dan 29 Namun bisa jadi pula Laylatul Qadar dihitung dari malam yang tersisa Sebagaimana Nabi SAW bersabda Bisa jadi Laylatul Qadar ada pada 9 hari yang tersisa Bisa jadi ada pada 7 hari yang tersisa Bisa jadi pula 5 hari yang tersisa Bisa juga pada 3 hari yang tersisa Hadis Rewet Bukhari Oleh karena itu jika bulan Ramadan ternyata 30 hari Berarti malam ke 30 adalah malam yang menggenapi Jika dihitung dari hari terakhir Malam ke 22 berarti 9 hari yang tersisa Malam ke 24 berarti 7 hari yang tersisa Inilah yang ditafsirkan oleh Abu Sa'id Al-Khudri Dalam hadis sahih Sebagaimana yang dilakukan Nabi SAW Tanpa memilah hari ganjil dan genap Maka sudah sepatutnya Bagi setiap mu'min Mencari Laylatul Qadar Di keseluruhan dari 10 hari yang ada Tanpa memilah mana yang ganjil dan genap Sebagaimana Nabi SAW juga bersabda Bersemangatlah mencari Laylatul Qadar Di 10 hari terakhir Hadis Rewet Bukhari dan Muslim Semoga bermanfaat